ya salam sahabat kembali dengan om pro channel kembali om pro menjawab pertanyaan dari sahabat-sahabat subscriber semua ya selamat berngoperia ya salam santai damai dan tetap di suasana yang seperti ini yaitu damai ya salam ngopi ah mantap ya kembali om pro menjawab pertanyaan dari sobat-sobat jamtrokmania ya sahabat-sahabat subscriber jamtrokmania untuk pertanyaan itu seperti ini kita langsung saja ke tip ya tip pertanyaan nah pertanyaan seperti ini om pro bahayakah terucuk disatukan dengan cuca ejo dalam satu rumah ya berbahayakah terucuk disatukan dengan cuca ejo dalam satu rumah nah jawaban dari om pro tidak ada yang berbahaya dan aman tapi ada tapinya tapinya apa om pro tapinya apabila si terucuk itu disatukan dengan cuca ejo secara terus menerus dan itu bertatap muka efeknya cuca ejo itu akan over pirahi atau ob jadi apabila anda punya terucuk dan cuca ejo dalam satu rumah lebih baik terucuknya itu dijauhkan dari cuca ejo ya dan nantinya hanya beradu suara dan apabila nanti cuca ejo itu merekam suara ropelan merekam suara lagu merekam garuda merekam suara gem suara gem daripada terucuk itu ya sudah jadi apa itu jadi resiko kita karena kita menyatukan dalam satu rumah dan itu pun tidak apa-apa ya misalkan cuca ejo kita itu merekam suara terucuk itu ya tidak apa-apa cuca ejo rasa terucuk ropel klik 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 itu ya tidak apa-apa karena biasanya itu meskipun cuca ejo itu merekam suara terucuk dan harian itu bisa ropel itu kalau di kantangan biasanya nggan keluar suara ropel tetapi ada bagusnya terucuk itu bisa ngebrem ngebremnya terucuk kan caca 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 kayak gitu apabila suara bem itu bisa di copy oleh cuca ejo itu menjadi nilai plus nya ya nah sekali lagi Apabila Anda punya Terucuk dan Cak Ijo Disatukan dalam satu rumah Itu jawaban umpruk aman Asalkan tidak bertatap muka Setiap hari Jadi harus dipisah di ruangan yang lain Misalkan Cak Ijo di depan Terucuknya di belakang Dan apabila nanti Keluar suara terucuk Ropel, suara ngopel Itu tidak apa-apa Karena itu kan bagian dari isian Isian dari Cak Ijo itu sendiri Dan misalkan itu nanti kok keluar di kandangan Cak Ijo bisa ngopel Itu kan sudah masuknya ke isian Jadi Tidak ada yang berbahaya dan itu aman Cuman untuk isian terucuk itu Nilainya itu rendah ya Beda Dengan isian-isian burung-burung Misalkan kayak Violet, kayak lebet Kayak cinggut Memang yang diutamakan memang isian-isian itu Tapi apabila keluar suara ropel Di atas itu juga tidak apa-apa Itu malah menambah nilai Dari penjurian itu sendiri Jadi pada intinya Untuk menjawab pertanyaan ini Apakah trucuk dan Cak Ijo dijatuhkan dalam satu rumah Itu berbahaya Jawaban untuk tidak Dan itu tetap aman Manusulai man ya Jadi silahkan dipelihara ya Sama-sama makan pisang Dipelihara aja gitu ya Dengan catatan Satu di depan Satu di belakang Yaitu cak Ijo-nya di depan Terucuk-nya ditaruh di belakang ya Supaya tidak terjadi Yang namanya Overpirahi Nah hanya itu yang bisa Omro berikan ya Atas pertanyaan Terucuk dan Cak Ijo ini Mudah-mudahan Infonya membantu Salam